Intro Halo semuanya, ketemu lagi kali ini gue mau ngebahas lagi nih sepatu lokal brandnya itu Sage yang mana kalo temen-temen tau tadinya tuh gue pernah ngebahas juga sepatu Sage yang denim ya, bahkan di judulnya aja gue sampe nulis sepatu yang enak diliat tapi gak enak dipake itu yang tipe denim ya, nah kali ini gue beli sampe 2 jadi sebenernya tuh gue paling penasaran sama artikel terbarunya si Sage ini yang tipenya adalah nomad, tapi gue sempet ngeliat juga yang denimnya itu kalo gue baca di instagramnya mereka tuh katanya udah ngerombak material denimnya jadi lebih empuk lagi, karena di video yang sebelumnya gue bilang tuh sepatu gak enak dipake karena keras guys, asli denimnya tuh keras, jadi yang opini dari gue adalah ini sepatu sebenernya buat langsung dipake itu gak enak, tapi sekarang ini udah lebih lemes lagi jadi bisa dibilang tuh udah bisa langsung dipake lah, intinya kayak gitu tanpa harus ya ya pokoknya tanpa harus kena keringet dulu harus dipake atau istilahnya dipanasin dulu sepatunya kayak gitu-gitu gak perlu sekarang intinya lo punya duit, lo beli, bisa lo pake dan ini sebenernya sepatu pas dateng tuh gue udah liat ya, udah gue buka gue cek-cek materialnya kayak gimana dan ternyata emang bener menyenangkan tapi ini juga udah gue pake tapi gue pakenya di dalam rumah sih belum dipake di luar nanti aja sekalian on fitnya ya dan gue bisa bilang emang bener ini sepatu ada materialnya yang berbeda untuk yang tipe denim ini dan untuk yang nomad ini kayak gue baru pertama kali nemu material kanvasnya tuh kayak gini guys serius, bagus banget boxnya juga nih yang nomad ini kokoh banget daripada yang denim biasa nih dan nanti pokoknya liat aja deh kayak gimana isi di dalamnya sama sepatunya juga bentukannya kayak gimana kita langsung mulai aja unboxingnya dari kamera yang di atas ya lanjut oke ini dia guys yang pertama kita bahas yang denim dulu ya nah ini boxnya tuh sama aja kayak dus yang sebelumnya juga yang pernah kita bahas tuh sama aja tulisan sage sampingnya begini tulisan sage lagi dan disini adalah nama artikelnya tuh bisa diliat sendiri ini tipe yang ketiga deep indigo size nya 41 atau kalau disentimeterin dia tuh 27,5 cm jadi size gua itu di sepatu sage ini emang down size biasanya tuh pakenya 42 tapi sebenernya amannya buat temen-temen itu mesti tau dulu sih cm panjangnya kaki temen-temen tuh berapa terus main aja ke instagramnya sage footwear habis itu liat di highlightnya nah dia tuh ada size chartnya atau size guidenya kayak gini itu disitu kalian cek aja deh ya nah buat ngebukanya sendiri ini di selosor tuh bisa ke kiri dari sini atau dari kanan sama aja jadi emang bolong tengahnya nah sepatu ini tuh yang gua suka adalah dia gak pake shoepepper tapi kita dapet dust bag kayak gini guys tuh kosong ya udah gak ada apa-apa lagi ini dia dust bagnya lumayan jadi dust bagnya kalau temen-temen udah ngeluarin sepatunya ini tuh tasnya bisa dipake buat apa gitu dust bagnya juga ini dikasih materialnya kayak bahan katun gitu sih buat temen-temen pake ke alfamart juga ini gak malu-maluin bagus kok buat pengganti kantong plastik itu ada logo sage nya ini tuh di sablon ya sepatunya sama aja sebenernya tuh kayak yang kemarin kemarin kan oh ini ada tuh silica gel dua dikasihnya nah kayak gini sepatunya temen-temen pasti udah familiar kan bentukannya kayak gini tuh terus benang-benangnya juga modelannya masih sama semua kita dikasih eyelidnya tuh warna putih susu ya terus ada juga dua disini nih lubang buat ventilasi udara kaki biar gak lembab atau gak apa ya gak panas lah ibaratnya terus ini untuk bagian foxingnya itu dikasih warnanya tuh kayak putih gading off-white gitu senada sama tali yang dikasih jadi keliatan tuh bedanya nah yang bikin beda sama yang gue bahas sebelumnya itu yang gue bilang gak enak dipake tentu aja di materialnya sekarang tuh kayak udah lemes guys tuh jadi udah siap banget temen-temen langsung pake ditambah insolnya juga nih kalau yang dulunya nih yang bagian tumit sini kan gue bilangnya kayak keras gitu ya kayak bukan kulit tapi kayak kayu jadinya nah yang di tipe 3 ini tuh udah empuk nah untuk bagian insolnya sendiri ini sebenernya gak bisa dilepas tapi tadi udah gue paksa lepas aja tuh ada yang sobek sedikit karena gue paksa jadi temen-temen jangan dilepas ya ini emang gak bisa dilepas tuh ada lemnya nih untuk materialnya sendiri ini masih sama busa juga tuh dikasih 2 lapis ya terutama di bagian belakang dia gak nyampe ke bagian depan banget bagian atasnya ini dilapiskain lagi warna biru yang senada kayak sepatunya terus di bagian ininya nih tumit yang tadi gue bilang udah empuk banget ini dibandingin bukan empuk banget ya pokoknya udah lebih empuk aja dibanding yang sebelumnya tuh jahitan dalemnya juga rapi bagian insol boardnya kayak gini ada logonya juga nih di bagian tang lidah terus dibaliknya lidah ini ada sizingnya size chartnya sama juga kayak yang versi terdahulu terus ada tambahan lagi nih dagu Thanos di bagian tow nya dan ini alurnya tuh dari belakang ke depan jadi satu titik ketemu gitu gue ngeliatnya bagus sih kalau yang lain kan mungkin ada yang dari atas ke bawah vertikal begini 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 gitu ya tapi kalau ini tuh kayak ngumpul jadi satu gitu loh terus ada benang juga nih ngebentuk kayak pipi di bagian kanan ataupun di bagian kirinya terus ini tag nya juga nah ini tuh tag nya keras nih yang bagian sage warna putih ini kedengeran ya keras gini tuh dulu ada disininya guys mirip-mirip keras tapi ini udah beda udah enak pokoknya dipakenya terus untuk bagian outsole nya juga tuh sage moldingan sendiri cakep ya tuh ada cetakannya juga sage size nya 41 gitu bagian belakangnya kayak gini tuh ada tambahan bumper sedikit doang nih terus untuk sambungan foxing nya juga ini sebenernya tuh ngumpulnya di sebelah sini guys di bagian dalam di ujungnya jadi kalau kalau pers yang kanan itu adanya disini kalau pers yang kiri adanya disini dan ini jahitannya juga atau lem-lemen nya itu rapi semuanya gak ada masalah sih aman tuh sip aman banget ini mah terus guys ini bisa dilihat ya finishing sepatunya nih kalau teman-teman lihat shape nya dia tuh bagian telapak kakinya atau bagian foxing nya ini bagian depan itu standing oke untuk bagian yang denim self edge ini udah selesai sekarang kita ke bagian intinya ini adalah artikel yang terbaru dari si sage yaitu namanya kayak nama casing kalau di dunia handphone casing nya juga casing mahal oke ini dia yang kedua ini adalah pemeran utama kita di video sage kali ini ini adalah tipe terbarunya dari sage yaitu sage nomad gak boleh marah ini tuh mayoritas dus nya tuh warna hitam doff yang di kasih sablonan ala-ala bintang kayak gini ini kan logonya sage ya warna hitam glossy jadi kalau kena cahaya ini nimbulin kesan-kesan glossy di bagian sablon-sablonannya ini gue ngeliatnya jadi kayak mewah sih disebelah kanan kirinya ini ada tuh sablonan juga sage sama tuh ya sage juga bagian belakang gak ada apa-apa dan di bagian depannya nih atau sampingnya sih nah ini yang buat kita narik buat sepatunya keluar nanti ini ada tipenya tuh bisa diliat size juga sama 41 yang gue pake cm nya juga sama 27,5 materialnya adalah canvas kebanyakan kalau yang tadi itu kan materialnya adalah jeans denim gitu ya cuma ini temen-temen perlu ngeliat nih material canvas nya itu beda banget guys serius gue aja pas pertama dateng terus gue liat sepatunya ini tuh kayak bukan canvas yang biasa kita liat di sepatu-sepatu lokal vulkanisir gitu sih keliatan banget mahal ya langsung aja ya kita liat ya isinya kita dapet kayak kartu gini tuh ucapan kayak gini juga tuh nah terus dalemnya ini sama kayak denim yang tadi ya gak ada shoe paper nya udah abis gitu aja gak ada apa-apa lagi di dalam box nya nah ini materialnya sama guys sablonannya tulisannya beda nomad ini kayak ini ya kayak anak motor gitu ya cafe racer gitu loh pake sepatunya ini cocoknya karena gue juga belinya yang high bukan yang low kenapa ya biar berasa aja bahannya gue dapet lebih gitu loh bayarnya juga lebih sih emang ini kita langsung liat aja isi di dalamnya kayak gimana ini yang gue beli warna hitam kenapa warna hitam biar masuk ke mana aja atasannya terus isi dalamnya ada silika gel kayak gini bentuk sepatunya guys beda ya shape-shape nya kayak gak pernah liat kan di sepatu vulkanisir lainnya sekilas kalau ngeliat dari foxing nya sama tuh jadi dia menungkik ke atas menungkik lagi dia standing kalau menungkik tuh ke bawah standing tuh ke atas nih materialnya guys liat deh tuh canvas nya tuh kayak rapet banget sama kalau kena cahaya tuh agak-agak glossy jadi beda aja nah terus pas gue liat di instagram nya sage ya ini tuh materialnya namanya adalah canvas recycle cotton guys tuh keliatan ya dari tadi gue goyang-goyangin juga ini agak-agak mengkilat ini keren sih terus material sebenernya juga gak canvas ini doang ada sweat juga sebagian nih kayak di bagian pipinya sini pipi bukan sih gue bilangnya kayak pipi aja lah terus di bagian heels ini terus di bagian pipi dalemnya juga terus kita juga dikasihnya tuh benangnya sampai 3 guys ini kuat loh kalau benangnya sampai 3 begini tuh terus di belakang juga ada kayak gini nah ini terus yang logo ini juga materialnya sweat yang di emboss ini di teken dipanasin gitu loh nah terus juga tuh bisa diliat unik eyelidnya guys eyelidnya tuh warnanya adalah gun metal ya warna abu-abu kayak besi gitu terus kita juga dapet talinya ini yang senada kayak si foxingnya warnanya maksud gue jadi sama-sama putih yang putih gading cuma ini yang kotak-kotak agak gak ngerti sih gue kenapa gak dilurusin aja gitu ya ya tapi ini selera sih ya tuh nah terus unik juga tuh bagian pokoknya yang kaki mau masukin bentukannya tuh ada kesini terus ke bawah biasanya kalau sepatu-sepatu lokal yang lain yaudah lurus-lurus gitu aja nih tapi udah ke atas terus dia ada ke bawah lagi nah terus yang lucu juga atau yang uniknya sih bisa gue bilang ya adalah di bagian lidahnya guys lidahnya tuh kita kayak dikasih dua lapis gitu tuh kayak ada mahkotanya maksud gue tuh yang bagian atasnya sendiri ini adalah suede nih terus ada logonya lagi sisage terus di bawahnya ini adalah mesh dan di dalamnya ini juga mesh kita dikasih pull tab juga di bagian depan kayak gini nah terus ini ada sizing chart-nya kayak gini ini materialnya kalau yang ini katun ya nah terus ini sebenernya bagian dalamnya atau inner-nya bahaya buat si patrobas kalau menurut gue kenapa? karena kan selama ini sepatu kanvas yang dalamnya pake mesh itu patrobas doang ya setau gue nah kali ini sisage untuk yang tipe nomad ini dia pake mesh guys terus gak cuma mesh aja ini dilapis lagi sama kain katun yang lagi gue lus-lus ini lembut banget jadi kalau si patrobas itu kan luarnya kanvas tapi dalamnya mesh aja gitu totol-totol bulet-buletan gede kayak gini nih ini mesh ya nah ini tuh dilapis lagi guys jadi lebih halus waduh patrobas terus untuk install-nya sendiri sebenernya sama kayak yang tadi yang denim gak bisa dilepas tapi ini ada salah satu kayaknya udah gue paksain lepas deh bentar nah iya yang ini tuh gue paksain lepas aslinya gak bisa dilepas ya guys ini ada lagi silik aja sama kalau ditanya tingkat keumpukannya sama yang denim tadi ya aman-aman aja kok ini tuh bagian depannya ada tambahan lagi guys untuk detailnya sorry ketinggalan nih buat tali pertama kali bisa lewat disini nih masukin dan ini materialnya sweat nah terus bagian foxingnya nih guys liat tuh bagian tow-nya ada tambahan kayak gini dia juga gak ada bumper sih jadi ini lebih polos aja dibanding denim yang tadi kalau denim tadi kan ada ini dagu Thanos-nya tuh terus untuk sambungan foxingnya sendiri kalau yang nomad itu ada di bagian heels di bawah dikasih juga tambahan karetnya ini sage kayak gini dan ini sage-nya warna hitam jadi senada kayak si uppernya untuk warnanya ya yang unik lagi adalah nih eyelidnya bagian atas ini tuh biasanya suka ada di sepatu-sepatu boot guys jadinya gue paham deh kenapa yang di dashback-nya tadi adalah ada logo atau gambar orang lagi naik motor karena ini emang sejatinya untuk eyelid yang ini tuh mirip kayak sepatu boot dan sepatu boot biasanya dipake sama anak-anak motor yang modelan motornya kayak gini padahal gue pake NMAX tapi ya gue pake aja ini gak apa-apa ngomong-ngomong ini juga dapet talinya round ya membulat ya jadi bukan yang pipih kayak kue tiaw biasanya buat on fit-nya abis ini temen-temen bisa liat gue coba pake celana hitam biasa yang gue pake ya dinilai aja sendiri ini harusnya aman keliatannya keren kalo menurut mata gue menurut temen-temen kayak gimana monggo diliat aja selamat menurut temen-temen kayak gini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton